Intro Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Jadi hari ini aku udah ada di tempatnya Java Aquatics Dan kalau kamu lihat disini memang campur-campur ya Ada bisa dibilang tempat nongkrongnya, kafenya Dan ada galerinya juga Dan di belakang nanti ada tokonya juga Nah mungkin aku langsung aja liatin Sebenarnya isi dari di tempatnya Java Aquatics ini ada apa aja sih Intro Kalau kamu lihat disini, di bagian kanannya ya Ini ada beberapa aquarium Mulai dari yang ini langsung terpampang ketika kita sebagai customer atau pengunjung Masuk ke galerinya Ini ada aquarium silinder dan ini ada ada aquarium laut juga Dan di belakang aku ini ada aquarium berukuran 3 meter Di ukuran aquarium 3 meter ini ada ikan ya Ada picok bus, ada pleko dan beberapa ikan lainnya Tentunya diiasi dengan aquascape yang menurutku keren banget sih ya Dan diias juga dengan, kalau nggak salah tadi tuh ada ikan palmasnya juga Jadi kalau kita lihat ya cukup lengkap lah ya Ada mungkin nanti bakal ada ikan-ikan tambahan lainnya lagi sih Dan kalau kamu lihat disini ini ada tempat duduknya Jadi memang pewe banget sih ya Di balik kamera itu ada cafe-nya Jadi ini tempat duduk sambil melihat ikan ya Mau beli mau nggak, bebas Duduk dulu, santai dulu Jadi disini tuh nggak harus beli ikan gitu Bisa ya sekedar santai-santai, ngobrol-ngobrol, mungkin konsultasi ya Gimana sih problem-problem yang dihadapi ketika memelihara ikan gitu ya Entah dengan konsultannya atau siapa Dan memang kalau kita ke penghobi-penghobi gitu kan Kita bisa saling sharing ilmu gitu kan Sambil ngelihat disini emang suasananya santai ya Apalagi kalau kita lihat di kanan dan kiri itu campur-campur Ada aquarium air laut, disini ada aquarium air tawar Ada yang konsepnya aquascape, ada yang lebih ke hardscape batu-batu Dan disebelah aquarium 3 meter ada aquarium yang menurutku cukup clean ya Yaitu aquarium 2 meter Disini ada main fish ini jumlahnya udah puluhan ya Ada banyak banget Dan dihiasi di tengahnya ini ada batu-batunya Ya mungkin kalau detailnya kita bakal bahas di next video Intinya disini cukup banyak Bahkan disebelahnya ini ada tank air laut dengan coral Dan ada ikan-ikannya contoh ada si ikan dori ya Dan disebelah sini ini ada tempat untuk menuju toko Nah tapi sebelum kita ke toko disini ada tank lagi nih Ini ada ikan yang cukup diperbincangkan juga Akhir-akhir ini ya itu adalah ikan glowfish ya Yang warna-warni Ini ada warna ijo, pink Terus ada apa lagi ya Oran juga ya Macem-macem Dan disebelah sini ada lagi tank cana ya Ini ada cana auranti Dia aktif banget tuh ya Geliling kesana kemari ya muter-muter Dan dihiasi dengan aquas kit tentunya Jadi ngeliatnya tuh gak bosen gitu Dan ada sofa juga Jadi enak sih kalau ngeliat lebih pewe ya Nah sebelahnya sini ada tank yang menurut aku Bagus ya Meskipun secara ikannya itu kecil Tapi karena dekorasinya itu menarik ya Yaitu hardscape batu-batu gini dengan pasir Yang memang sebenarnya cocok banget sama ikan siklid Kalau kita tahu kan ikan siklid itu memang cenderung seperti ini ya Dan menurutku menarik banget ya Dan kalau kita lihat siklidnya ini ada macem-macem ya Jadi tank siklid ini sebenarnya kalau secara berhadapan Itu hadapannya sama ini yang tadi ya Tank yang silinder tadi Jadi kanan-kiri tengok belakang depan itu bener-bener dihasis sama aquarium yang keren Termasuk di belakangku ini ya Ada tank ikan hiu Nah kalau kita lihat ini ada hiu black pit Dia cukup aktif ya Jadi ada hiu black pit Terus ada morai eel Terus ada hiu tokek juga Ada hiu bambu juga Jadi disini lengkap ya Setelah aku tanya-tanya tadi Memang untuk diberi makannya itu Ya sekitar 2 hari sekali Dan memang kalau ikan hiu itu Ngeliat mereka makan Itu bener-bener satisfying banget ya Apalagi mereka terkenal dengan predator yang suka memakan ya Dan khas kalau kita ingat predator Ingatnya salah satunya pasti adalah ikan hiu Dan bahkan ada salah satu ikan yang dia suka muter-muter juga Punya bentuk yang persis kayak gini Yaitu gengiskan ya Atau pangsius samit wongsei Dan di sebelah sini ada lagi Ya display-display aquarium yang bisa dibilang lebih kecil ya Ada beberapa ada tank ikan nemo ya Ada beberapa tank untuk aquascape dan sebagainya Jadi aquarium silinder ini Di sebelahnya ya Selain ada tank air laut Ada juga tempat craftingnya juga Jadi seperti yang kamu bilang ya Jadi kalau kita mau nongkrong-nongkrong Santai-santai Bisa juga menikmati Ya secangkir 2 cangkir kopi Java Aquatic ini ya Galeri ataupun tokonya Buka di jam 9 pagi sampai jam 7 malam tiap hari Dan kalau kamu mau mampir Langsung aja ke Kebayaran Lama Jakarta Selatan Detailnya ada di sini Jadi selain galeri Ada tempat untuk perlengkapan dan peralatannya di bagian sini Oke kita langsung masuk aja yuk Nah jadi di depan kita langsung disuguhi beberapa opsi untuk lampu-lampu Nah ini ada WRGP Slim dan ya dari G-Heroes Aquatic Studio Dan kalau kamu lihat di sini itu ada 4 rak ya Jadi 2 rak yang di kananku ini Ini untuk perlengkapan air laut Dan kalau di rak yang 2 kiri itu Itu untuk perlengkapan air tower nya Setelah kamu belanja ya Ada tempat untuk kasirnya Jadi setelah kamu pilih-pilih barang Kamu bisa langsung ambil barang itu Untuk bayar di kasir ini Jadi udah bisa langsung Untuk dapetin barangnya Selain itu di belakang ada sesuatu yang menarik Yang mau aku tunjukkan ke kamu Yuk kita langsung ke dalam Lengkap ya Ada tempat-tempat Alat-alat mungkin kita bakal bahas di next video guys Nah aku mau spill ini dulu ya Jadi kita ada glass pond dengan ukuran 3 meter x 2 meter x 1,7 meter ya Jadi aku ulangi panjangnya 3 meter ya Panjang yang ini Nah panjang yang di sini Itu 3 meter ya Jadi mungkin kalau aku tiduran ini mungkin bisa 2 kalinya ya Sekitar 2 kalinya Terus lebarnya ini ya Ini 2,5 Dan kedalamannya itu 1,7 meter Dan kalau kamu lihat di sini ada ikan arwana ya Sebagai penghuni utamanya untuk saat ini Dan di dalamnya itu ada beberapa ikan juga ya Sebagai tank netnya Jadi di sini ada tempat tersembunyi Dan tempat tersembunyi ini untuk biota air laut Nah mungkin kalau kamu penasaran Mungkin langsung aja kita ke tempatnya Lewat sini guys Kita lewati beberapa peralatan untuk air tower ya Ini ada lampu-lampu Ada beberapa perlengkapan pendukungnya Ada media filter ya Ini benar-benar lengkap banget Ada ini juga filter juga Internal filter Ada air stone juga Di sini benar-benar lengkap lah Nah langsung kita ke sini Jadi sebelum kita masuk ke tempat tersembunyi tadi Kita masuk ke tempat anabol ya Tempat kayak kucing, anjing gitu Nah kita langsung masuk aja Nah di sini nih tempatnya nih ya Kita langsung masuk Kira-kira isinya seperti apa guys Langsung kerasa dinginnya ya Karena di sini pakai AC Dengan suhu 25 derajat celcius Nah kalau kita lihat ini ada koral-koralnya ya Cukup rapi Terus kalau kita masuk lagi Ini ada sama ya Seperti biasa ditemani ikan-ikan kecil Terus ada lukisan juga Ini menurut aku ya lumayan lah ya Dan bagus banget malah Di sini ada kapal ya Kapalnya Terus kita masuk lagi di sini Ada ikan-ikannya Itu ikan-ikan yang Untuk dijual ya Ada dori Kalau kamu lihat ada angle Kemudian ada ikan-ikan lainnya Yang banyak banget ya Dan ada beberapa yang Jujur aku gak tau jenisnya ya Karena memang jarang terlihat gitu ikannya ya Tapi kalau ikan-ikan air laut itu memang Warna-warni dan menarik banget sih guys Terus ada satu hal lagi yang aku suka banget ya Yaitu biota air laut berupa bintang laut Nah hewannya itu ada di sini Nah ini nih Ini ada banyak bintang laut di sini Kalau kamu lihat ya ini cukup banyak ya Ada di atas Tapi ada juga bintang laut yang ada di dalam Oh ada ini Terus ada juga nih Bintang lautnya ya lucu-lucu Terus ada satu ikan lagi tuh Bertanduk dia ya Tuh Dia cukup aktif ya Dan memang kalau aquarium air laut ya Buat kamu yang belum tau Memang di bagian ininya Ya di bagian permukaannya terutama itu Berarus kayak gini Jadi memang melihatnya sih enak banget ya Jadi ini ada yang unik ya Jadi kalau kita punya ikan air laut Dan kebetulan di sini ada makanannya Dan kita coba deketin kayak gini Tuh mereka bakal ngikut tuh Kita coba ke sini ya Tuh mereka yang ngikut-ngikut tuh Oke Tapi ini udah waktunya jam makan atau Udah waktu Oh kasih ya Kasihnya lewat mana di berarti Kita coba muter-muter dulu ya Ajak jogging dulu ya Betul-betul Jogging-jogging Ini kayaknya dia paling ini ya Paling aktif Uh majornya paling semangat ya Oke Ya mungkin kita waktunya kasih makan aja kali ya Kasihnya Nah sekarang kita coba kasih makan ya Oke Nah ini makannya seberapa ini Se-2 Sekinian lah ya Oke kita coba kasih makan guys Oh tuh Wow Hmm Aramanya ya Wow tuh 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 Wow langsung makan loh Wow Kita kasih lagi guys Wow Ini kayaknya yang paling semangat ya Tapi yang makan beneran ya Itu si merah-merah sama si kuning-kuning tuh Sama ikan saudaranya Dory Kita kasih makan lagi Putih Oh ini Oh ini Oh Hmm King Angel King Angel ya Oh King Angel guys namanya Kita kasih makan Oh Lagus juga ya Gak mau kalah nih ya Sama ikan hiu tadi ya Kita kasih lagi Oh makannya lah banget ya Nah jadi itu dia Kita udah keliling Java Aquatic ya Galerinya Terus tempat Perlengkapan Dan peralatannya Hingga yang di dalam tadi ya Ada Glass Pondnya Wah mantap banget Sampai kita tadi ngasih makan Ikan hiu Kapan lagi kita bisa melihat Ikan hiu Makan Secara berber ya Secara langsung juga Dan kalau kamu mau mampir Langsung aja Ke tempatnya Java Aquatic Ini untuk selengkapnya Alamatnya Dan seperti yang aku bilang tadi Jam 9 pagi Sampai jam 7 malam Langsung mampir-mampir aja Dan sampai jumpa di Video-video Naka Aquatic Selanjutnya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax